Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Mau kaga neng? Neng Umi katanya tenaskir benar. Aku, aku mah ngikutin, ayah mah ngikutin Babe Aje kalau Babe setuju. Soalnya kan ayah udah gak punya emak kan, jadi api-api udah sama Babe Aje. Umi udah gak punya emak? Iya. 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 Soal. Bro, gak perlu dari gue kan, kalian bisa. Ayo nih. Maka gini Tonight Show Premiere, gas, gas, gas. Gitu gak sih gak? Emang kalau bukan saya terlalu berlebihan. Gak natural. Gimana sih, ntar gimana-gimana. Oh gitu. Maka gini Tonight Show Premiere. Jawab dong. Gas, gas, gas. Gimana sih gimana sih? Gak responsif, gak responsif ini akhir-akhir ini, kru-kru ini. Lighting coba mainin lighting mana? Mainin. Lighting. Tuh. Tunggu momen dong, tunggu momen. Oke. Coba campers mainin dong. Mainin. Goyang. Mantan. Harus di direct dulu bro. Art, art ini kurang bersih nih art nih. Ini kurang bersih mukanya nih. Eh apa, karpetnya. Tok, karpetnya kemarin sih tok. Ini muka bukan karpet. Marah banget nih gue sama kata-kata. Tapi ini di Youtube kan ya? Bola api kembali. Nontonnya 480p aja ya. Saya sarankan. Kemarin. Yang muncul nih gue 1080p mulu gue turunnya terus. Oke, net akan beralih ke HD bah. Super HD, Mega HD. Ultra Duper Mega HD. Jadi memang dari sampai kecil-kecil kelihatan semua. Lu 480 juga udah kelihatan tok. Iya kan ya? Iya lagi jawabannya. Iya, lupa aja lu. Iya. 360 lah, 360. 72 pixel per inch aja lu kelihatan tok. Itu di atasnya 480 dong. Iya kelihatan banget tok. Iya lu sih yang mulai. Belen aku dong, yang sih belen aku. Iya. Belen aku. Makasih. Eh, ini ada dua botunan nih. Gak apa, ini kayak gini. Kok ngapa-ngapain anjir? Enggak, lu tuh kayak kelompak gitu loh. Satu otak gitu kayaknya. Ini kalau mau ya sih, kata aja. Wah, lazim. Kapan lagi persilangan pacaran antara bule dengan karpet ya? Ada semuanya download aja netfirst sekarang di App Store dan juga Play Store gratis. Gratis! Netfirst! Prime Time All The Time! Eh, ini dia pemain Enong Boca nih tamu ini. Enong Boca nih bro. Anak Betawi asli. TikTok ke TikTok serang lagi di TV lagi dia. Warah giri lagi. Oke. Selanjutnya kita panggil ini dia Umi Quarry. Umi Quarry. Angkatan Aku. Itu Sanggar ya? Sanggar, Sangarananda. Penyanyi Kak Adit. Jadi alumni-nya tuh kayak Kak Ruben. Nasuh loh. Tau. Sanggar, sanggar. Cotok. Harusnya tuh gagah ya? Jadi gimana tuh? Wah, hampir. Sanggar, sanggar. Wah, gila. Gak tau ya malah kelehatan, tapi kasih imahannya bagus loh. Lumayan. Keren kan? Dipermalukan sama saudara sendiri dong. Carpet. Oke, balik lagi ke Lenong. Enggak, carpet aja menolak. Berarti awal emang dari Lenong ya kamu ya? Iya. Umi ya? Ini Umi kok kayak ibu ya jadinya ya? Manggilnya ya? Iya, tapi emang nama aslinya Umi. Umi kan satu. Umi. Kalau dua, saus padang. Umi-Umi. Cumi-Cumi. Gimana? Nama aslinya berarti Umi emang ya? Iya, Umi Kulsum. Umi Kulsum? Kulsum. Loh, bukannya Quarry? Quarry itu dari ke Adit. Quarius, Aquarius gitu. Seilal. Adit siapa? Adit ya Gumay. Oh. Dia enggak tahu sangar-sangar begitu loh. Ruben, Olga itu udah semua dari sangar itu ya? Sama ya? Iya. Tapi katanya pas audisi kamu pernah enggak kepilih, enggak lolos awalnya? Iya, jadi tuh waktu itu Lenong tuh 2016-an tuh ada tiga empok namanya. Kayak mereka tuh stripping di situlah gitu, ada di situ gitu. Terus aku audisi buat tiga empok itu, enggak lolos karena yang dipilih yang cantik-cantik pada saat itu. Kamu juga cantik kan. Empok ngep, akhirnya yang terpilih siapa? Yang kepilih teman-teman juga ada, tapi yang sakup-sakup. Terus aku dapet kesempatan satu episode gitu, jadi ibu-ibu tukang gado-gado. Nah dari situ. Kelolos. Rezeki itu udah. Iya. Iya, rezeki enggak ada yang tahu. Umi, lu kan sempat naik waktu, ya tahun 2017 lah ya, Lenong lagi ini juga ya? Dari 2016 sampai akhirnya 2017, terus naik, terus main stripping ada Lenong Bocah sama Lenong. Lenong Dadakan, Lenong apalagi aku lupa, sama terakhir Lenong Legenda. Itu yang banyak, itu yang episode lumayan panjang. Masuk Lenong Legenda, karakternya banyak banget. Paling-paling suka tuh pas dimainin karakter apa? Karakter tuh banyak aku jadi monster. Iya, sumpah. Kayak itu kan cerita legenda kan? Jadi kayak misalkan Timunma, Sang Kuriang, tapi dikemasnya tuh baru gitu. Terus anak-anak kecil gitu yang main gitu. Kamu tuh orang Betawi asli ya? Betawi asli. Memang logatnya berarti memang Betawi? Kalau ngomong ya gitu, kayak gimana deh? Gimana sih, enggak ampe. Ini biasa aja kalau kayak Arangkor datang kan depok banget gitu. Oh ini masih. Kayak Bang Jajah, Bang Jajah. Iya, iya. Kalau kamu di rumah sendiri masih ngomong Betawi gak? Aku tuh anak BSD loh. Bekasi sonuan dikit. Iya. A.K.A. Tambun. Tambun. Tambun jauh banget sih. Asli. Enggak. Tambun jauh. Enggak. Masa sih? 30 menit dari sini. Dari sini? Kalau naik burok. Oh. Tapi bukan anak Bekasi kan dulu kan? Bekasi. Dari Bekasi ketambunnya waktu itu lumayan. Bekasi mana? Bekasi galaksi. Oh iya. Iya kan? Itu masih kota-kotanya. Mana lu? Caman lu ya? Caman. Oh, Pernyuk. Iya, Pak. Dia masuk Jakarta itu, man. Iya, masuk Jakarta itu. Aku gak ikutan nih, berarti. Aku bukan anak Bekasi. Ayo, lu. Ayo, bukasi pride lu. Ayo, lu. Ini bocah, boal banget ya. Boal banget kan bahasa gue. Oke, berarti kalau di rumah masih ngomong Betawi gak? Kalau sesering. Papa-Papa, Mama. Sesekali doang. Mbak, manggil Babe? Enggak, Papa sama Mama. Modern ya? Modern. Udah gak ada bahasa Betawi dong di rumah panggilan-panggilan Betawi. Kalau marah aja paling Mama bahasa Betawi. Contohnya gimana, Mi? Contohnya, 2020 tuh aku bikin TikTok tuh. Gara-gara Mama suka marah-marah. Aku bener-bener kayak adukusi ya. Iya, bener-bener ya. Itu tuh bener-bener ya. Mama tuh waktu itu marah-marah banget kayak pandemi 2020, orang kan pada tidur kan? Iya. Orang pada tidur, terus kita gak bakalan ada kerjaan ngapa-ngapain kan? Terus Mama marah-marah tuh yang anak perawan, bukan yang ngebantuin. Emaknya masaknya, ngepelnya apa, gak ada ngebantuinnya. Dulu mau Mama tuh ya, sama Nenek tuh pasti ngebantuin. Oh, sekarang anak perawan susah-susah diaturnya gitu. Nah, terus aku impersonate di TikTok, terus banyak yang relate kayak, iya, emak gue kayak gitu, sama gitu. Tapi dari segitu, misalkan pas kamu mulai 2016, terus banyak juga yang lagi happening kan stand-up comedy. Kenapa kamu milihnya kelengeng waktu itu? Apa alat-alat tamanya waktu itu? Aku gak bisa tau stand-up. Jadi aku emang sukanya malah yang group. Taktokan ya, yang mancing. Iya, aku gak bisa sendiri gitu. Karakter yang paling kamu suka apa sebetulnya? Apanya? Iya, jadi peran apa gitu? Tukang gado-gado itu? Iya. Itu seru sih. Jadi ibu-ibu tukang gado-gado yang kak ngomel, gak bayar, gitu orang, ngutang. Nah, kita buat adegan ya. Kamu jual gado-gado, lo jadi pembeli. Saya beli. Iya, coba, coba. Gue jadi bapaknya dia yang ini, yuk. Kamu jadi... Gue habis pulang clubbing. Taduh dulu belum, gak usah mabok. Kamu pulang clubbing, mau ngelaper gue. Dia makan mabok-mabok, makan mabok, makan mabok. Lunch! Engji jadi pacarnya. Bukain. Eh, sini, sayang, sayang, sini, sini. Wah, kesempatan banget. Sampai jauh! Wah, pacarnya. Kan dia iya, pacar. Iya, baru gebetan. Daya pasti lagi marah. Gue mabok gak? Gak usah ada mabok-mabok kan. Oke. Biar Bapak Aidy aja yang mabok. Wah, padahal gue mabokin loh. Gak usah ada mabok-mabok kan. Kamu lagi jualan gado-gado. Kebetulan nih. Yuk, beli. Let's go. Kamu makan gado-gado, abis itu aku goda-goda. Iya. Cuaks. Cuaks. Buk, beli gado gak ada, Bo? Beli, Bo. Oh iya, pedes apa kagak? Tadak. Ya, mana saya tahu kan belum saya cicipin. Lu? Gue ngapain ya? Lu ketemu bapaknya dulu, nanya. Emang lu bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Ngapain? Gue ketikin gue mabokin gado-gado. Ngapain gue ketemu elu? Iya, iya, iya. Sejalinnya lamar nih orang. Baru ketemu elu. Iya. Ceritanya yang bikin yang bingung. Iya, ntar kan gue gak bayar. Baru menganggil bapaknya. Gue jadi ibunya, jadi bapaknya. Dia jual gado-gado-gado. Gue mau ngelamar tukang gado-gado? Iya. Iya. Ini satu kuliah, tapi aku udah jual gado. Ntar udah jadi ibunya nih. Ngamar. Ibunya siapa nih? Ibunya lu. Ngapain dia jadi ibu gue? Nggak usah ngebantah. Oke, oke. Nanti sana. Lu mau nganterin, jadi gue bapaknya. Ibu, ibu. Iya, pak. Anakku. Eh, Kak, ganti aja, Kak. Ganti aja, Kak. Ibu. Aku naksir nih sama tukang gado-gado. Ya udah, coba lamar dulu. Tunjukin tersintamu. Ulekannya, buset. Mantep banget, Bu. Enak. Iya. Reset. Bukan lagi. Saya mau ngelamar, tolong bantuin. Yaudah, ayo coba kita ketok dulu ya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada air, ada kolam nih. Nah, lu masuk sendiri aja. Ini kayaknya susah banget dimasukin. Iya, masuk-masuk sini. Eh, sini aku gendong, Bu. Eh, nggak usah, ayo. Nanti HP nih. Ayu mau ngelamar. Waalaikum, Pak. Nanti HP. Eh, kamu, eh. Suke kage. Suke kage. Nggak temen kagak. Nggak temen kagak. Nggak temen kagak. Nggak temen kagak. Ini anak kita pan. Udah. Kita udah backstreetan ya. Udah lama. Ada kali, 8 hari. Bikin dong itu. Bikin dong. Iya. Mau kagak, Neng? Neng Umi katanya teh naskir. Bener, seder. Aku, aku mah ngikutin. Ayu mah ngikutin Babe aja. Kalo Babe setuju. Soalnya kan ayu udah gak punya emak kan. Jadi, HP-HP udah sama Babe aja. Eh, Umi udah gak punya emak? Iya. Iya. Di, sok. Takis, Zez. Ayu udah lama, kage. Kage, kage ape. Kage ape. Kage CBCB. Coba, coba. Coba, coba. Coba, coba. Ayolah. Ada saatnya. Babe, tolonglah. Saya mau buang anak saya ini. Ini tempat pembawaan sampah juga gak gede yang mau. Eh, jangan gitu dong. Tapi udah mau gak nih? Kalo mau, yaudah gak pape. Mak, mau naik lagi kerahim dong. Wah, gila banget menurut gue. Mak. Saya mau nikah sama dia. Jauh ini, kaya mau gak gak? Kalo mau, ya penuh di jadinya tanah. Kalo bagus, setuju. Aku setuju. Babe, ma. Gak pape. Kalo emang... Keme Cike. Silekeneje. Kamu suka, silakan aja. Gak semuanya eh dong, Be. Kalo... Umi demen, yaudah. Umi mau ya, Bi? Katanya ulekannya mantep. Ayo Umi sama Abi. Jago, jadi tiap hari dimasakin gado-gado. Makannya enak. Iya, aku mah boleh. Kita nikahin, Bang, sekarang. Setelah kita pikir-pikir, ternyata gak jadi aja. Kenapa emang ya, Be? Soalnya deket ternyata kureng ya. Karena yang penting niat saya, Be. Ya, anak saya kan juga pandang. Kita harus lihat dulu, ya kan. Ah, udah lah. Kalo kayak gitu udah, Mening. Gak usah, gak usah, gak usah. Ayo gak peduli. Umi sama Di. Yaudah, yuk. Tutup pintu nyamuknya, tutup dulu. Wah. Banyak kok. Apa kita nih? Lepot-lepot. Lepot. Bunci pager. Loh kalo lu bisa keluar lagi? Udah ditutup. Udah ditutup. Udah ditutup. Iya. Ah. Ah. Iya. Iya, 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 iya. Eh, 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 eh. Ini ngapain sih mah ngedance? Gak dikecil lah, aku lagi. Kita kembali lagi ke obrolan Lenong. 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 Umi pernah punya pengalaman lucu saat sengaja pesen pijit plus-plus. Oh, gak sengaja itu. Sengaja banget sengaja? Gak sengaja. Gak sengaja. Darto banget nih. Hei, kenapa oper-oper boni? Jadi adik, aku lagi kerja di daerah Senayan. Terus? Aku nginep tuh di daerah Senayan itu di hotel. Terus abis kerja, terus capek banget. Ini ada tukang pijit. Mana ya, tukang pijit yang deket sini aku cari aja Google. Tukang pijit deket sini, gitu. Eh, ada. Aku tuh ekspetasinya tuh ibu-ibu atau nenek-nenek yang kulitnya ngikut, gitu kan. Berjubit gak balik. Iya, gitu-gitu. Tadinya, eh, ternyata yang dateng tuh cewek, seusia KNZ gitu. Terus dia pake celana pendek gitu. Cantik, pendek banget. Pendek banget. Terus dia pake tank top, terus pake outer doang. Wididiu. Wididiu. Cantik. Masih muda. Kamarnya masih inget gak? Ada fotonya gak? Ada WA-nya? Minta gak ini dong. Ih, bener-bener sama juga nih otaknya sama. Jangan biar mendalami ceritanya. Iya, biar kita ngebantu aja supaya. Iya, habis itu. Ya udah deh, kita masuk aja deh. Iya, masuk aja mbak. Terus habis itu dia mulai pijit nih. Mulai pijit, dibuka kan outernya. Dia cuma pake tank top doang. Wah, kacau deh nih orang. Terus pas mijit tuh dia ngomong. Maaf ya mbak, saya gak bisa mijit. Lah. Aku belum tau nih dia pijit plus-plus kan. Kayak, loh kenapa nih mbak? Mbaknya kok gak bisa mijit, gak mau mijit saya. Terus kata dia, ya saya tuh biasa mijitnya tuh kayak mijit. Ya lawan jenis yang lima menit mijit, ya sisanya ya mbak tau sendiri lagi. Waduh. Terus dia bilang, udah satu jam aja mbak, kan aku pesannya dua jam. Terus satu jam aja, ntar sisanya mbak ambil aja udah gak apa-apa. Terus mijitnya gimana orang? Kalau bisa mijit? Mijitnya cuma bener-bener kayak mijit. Begitu aja kayak mijit bayi. Gimana sih? Waktu kamu booking di pertama kan harusnya dia ngasih tau. Ya lo bookingnya dimana? Kan dia biasa dari ada kayak ininya apa. Kayak iya. Maminya. Ih tau banget. Bentar tuh. Saya sih tau, baca doang di kaskus. Ada ininya di apa, Ci. Kayak orang yang menyalurkan gitu. Dikasih tau cewek. Cuma aku tuh mintanya emang ibu-ibu. Kata dia, iya yaudah. Tapi kan dia memang tetep mau kerja. Maksudnya tetep mau biji. Tapi gue gak bisa loh. Gitu. Karena gue biasanya gak begini. Gitu. Terus dia juga kaget kayak. Ih bener-bener minta pijet. Iya kayak. Ih saya kaget. Saya dapetnya mbak perempuan. Kayak kalo apa namanya. Kalo dibandingin gitu. Saya lebih seringnya ke laki-laki gitu. Berapa persen. Misalkan 100% saya cuman 10% mijit perempuan. Sisanya laki. Kebanyakannya gitu. Tapi om mijit perempuan pernah kan dia. Iya itu juga kaget. Kalo mijit perempuan. Pijit kan tapi. Iya. Cuman gak enak aja ya. Iya. Emang gak enak gitu ya kalo pijit gitu ya. Nah gimana tuh Des? Aku gak tau. Karena jujur ya aku tuh. Bingung banget untuk abis. Ini udah denger loh. Bener-bener kosong. Nol pengetahuan lo nol kan tentang itu. Kok ada begini-begini gitu. Astagfirullahaladzim. Emang bener ya kalo pijit gitu yang kayak awalnya itu pijit. Sisanya tuh ngapain sih bikinnya? Main Remy. Gaplek. Capsa, Capsa. Iya. Gitu. Balik lagi aja deh yang udah ngomongin. Masalkan tadi kamu bilang sempat kerja. Berarti awalnya. Enggak. Tadi kan kamu bilang kerja di daerah Senayan. Atau syuting-syuting atau apa. Enggak itu syuting ya. Nah ini kan udah mulai masuk ke TV juga nih Kak Umi sekarang. Kalo bisa ketemu dengan artis. Artis-artis senior. Komedian senior. Apa yang pernah kamu pelajari dari mereka. Iya mereka. Kamu pernah ketemu senior siapa yang akhirnya kamu sampe starstruck gitu. Ada ga ya sampe kayak wow. Aku tuh kalo artis tuh suka banget penyanyi tulus kayaknya aku bakalan. Belum pernah ketemu. Belum pernah. Tulus. Belum pernah. Pasti ada ya. Apa? Pasti ada ya. Iya. Gak gitu. Tapi pengen banget ketemu tulus. Pengen banget. Gimana? Gak ada lagi. Matahin dong. Kalau komedian siapa kalau komedian? Kalau komedian semua. Kalau komedian kayaknya semua. Aku tuh waktu di TV sebelah itu pas ketemu Om Andre. Om Andre. Tuhan usai. Tuhan usai. Tuhan usai. Tuhan usai. Tuhan usai. Tuhan usai. Iya. Aku juga takut. Karena kan main sama senior kan. Gimana? Tapi Andre orangnya supportive banget ya. Iya. Bantuin dia. Iya. Ternyata dari situ dia. Om Andre baik banget. Terus akhirnya aku juga ga ngerasa grogi juga. Karena mereka semuanya senior-senior yang ada disitu. Semuanya ngerangkul. Terus ngasih kesempatan. Kita buat ngejogs. Buat apa kayak Pak Wen juga. Buat main. Apa ini? Kita telepon Andre. Kita telepon Andre. Apakah dia memang masih seperti itu. Atau sudah berubah ya. Takutnya kan dia sudah. Ya namanya udah kesibukan banget ya kan. Orangnya suka belagu. Video call ga nih? Video call ga? Video call dong. Tuh. Dia lagi syuting deh. Enggak. Dia masih selalu menyempatkan diangkat kalau dia mau. Pasti diangkat Pak Haji. Karena dia FOMO orang yang ga mau ketinggalan. Tuh kan. Andre. Hei. Apa? Lagi apa nih? Eh. Lo inget ga nih sama ini yang pernah kerja sama lo? Om Andre. Siapa? Wah. Ya ampun. Siapa? Betaria Sonata itu. Bukan Betaria Sonata dong. Ini orang ya selalu. Udah kan? Udah lupaan. Umi dulu main. Lenong ya? Umi Kuari. Tuh. Oke. Belum. Gue belum ngomong. Jagain siapa? Belum. Siapa? Umi. 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 Umi siapa? Umi Kuari. Umi Elvi. Umi. 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 Umi.